Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai OC7 layer dan protokol TCP atau IP. Berikut anggota kelompok saya, yang pertama Angguno Fidacatur Putri, yaitu saya sendiri, yang akan menjelaskan mengenai pengertian dan manfaat OC7 layer, serta jenis-jenis protokol TCP atau IP. Yang kedua ada Hafid Asrul, yang akan menjelaskan mengenai proses kerja, dan penggunaan dalam jaringan komputer dalam materi protokol TCP atau IP. Yang ketiga ada Muhammad Hidilir Ali, yang akan menjelaskan mengenai diagram OC7 layer dan definisi protokol TCP atau IP. Dan yang terakhir ada Abu Rizal Bakri, di mana dia akan menjelaskan mengenai hubungan antar lapisan atau layer dan alasan menjadi protokol universal dalam protokol TCP atau IP. Dalam mata kuliah jaringan komputer 1, yang pertama kami akan menjelaskan mengenai OC7 layer, dan yang kedua mengenai protokol TCP atau IP. Apa itu OC7 layer? Di sini kami akan menjelaskan OC7 layer menurut 4 poin, yaitu pengertian dan manfaat, diagram OC7 layer, proses kerja, dan hubungan antar lapisan atau layer. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan manfaat OC7 layer. Pengertian OC layer Open System Interconnection atau OC layer adalah susunan atau kerangka logika jaringan terstruktur yang diimplementasikan melalui protokol jaringan tujuh lapisan berbeda sehingga data dapat berkomunikasi dan berinteraksi melalui jaringan. Manfaat OC layer Yang pertama, membuat peralatan vendor yang berbeda, dapat saling bekerja sama. Yang kedua, membuat standarisasi yang dapat dipakai vendor untuk mengurangi kerumitan. Yang ketiga, standarisasi interface. Yang keempat, modular engineering. Dan yang terakhir, kerjasama dan komunikasi teknologi yang berbeda. Untuk materi selanjutnya, yaitu diagram OC7 layer, akan dijelaskan oleh teman saya. Yang kedua, OC7 layer. OC7 layer. Layer pertama, ada physical layer. Yang kedua, ada data link. Layer ketiga, ada network. Layer keempat, ada transport. Layar kelima, ada session. Layar keenam, ada presentation. Layar ketujuh, ada application. Bentuk diagramnya, ada seperti ini. Layar pertama, physical. Lapisan paling dasar dari ketujuh OC layer, bertanggung jawab, mentransmisikan data dalam bentuk bitstream. Physical layer mencakup segala peranti pertukaran informasi yang dimiliki oleh dua perangkat yang melakukannya, termasuk kabel dan tombol-tombol. bitstream bisa dikatakan sebagai data digital. Bentuknya tak kasat mata dan berurutan melalui alur tertentu yang bisa ditransmisikan melalui media fisik. Contoh data digital seperti tangan listrik, tegangan listrik, frekuensi radio, cahaya, dan lain-lain. Layar dua, data link. Data link merupakan pemberi jalur komunikasi di dalam jaringan yang sama. Tugas-tugasnya hampir sama dengan network layer dan transport layer, hanya saja internal dalam satu jaringan. Layar ketiga, network. Network berarti jaringan. Dalam hal ini, network layer bertugas untuk memberikan jalur sebagai fasilitas bagi proses pertukaran informasi antara dua jaringan berbeda. Network layer tidak diperlukan pada komunikasi perangkat di jaringan yang sama. Network layer mencari jalur komunikasi terbaik antar jaringan atau routing. Lapisan ini menyalurkan data kiriman dari perangkat sumber dengan cara membaginya dalam paket-paket kecil, lalu menyusunnya kembali ketika telah sampai pada perangkat penerima. Layar empat, transport. Transport layer berperan sebagai penanggung jawab kiriman pesan antara dua perangkat, mengambil data dari layar sebelumnya, dan meneruskannya ke lapisan berikutnya, sekaligus memastikan bahwa data tersampaikan dengan baik. Lapisan ini juga bertanggung jawab mengendalikan alur komunikasi antara dua perangkat yang kecepatan internetnya, berbeda agar dapat saling mengoptimalkan. Juga memastikan dapat tersampaikan secara lengkap dan meminta kiriman ulang jika gagal. Layar lima, session. Durasi waktu yang diperlukan untuk berkomunikasi disebut session atau sesi. Lapisan ini bertanggung jawab untuk membuka jaringan dalam durasi waktu yang cukup agar pertukaran data berjalan dengan baik. Session layer mengirimkan data melalui post-post. Contohnya, untuk mengirim 100 data, session layer bisa mengatur penempatan post setiap 10. Jika setelah mencapai 50, tiba-tiba jaringan putus, maka pengiriman data bisa diulangi dari post terakhir. Layar enam, Presentation. Presentation layer bertanggung jawab untuk mempersiapkan data agar bisa digunakan dengan program tertentu, atau dengan kata lain, mempresentasikan data agar program tersebut dapat menyerap pengakses dan menggunakannya. Presentation layer berperan sebagai penerjemah bahasa komunikasi yang berbeda antara dua perangkat komputer, melakukan inskripsi data dari perangkat sumber, lalu mendekripsinya pada perangkat penerima. Yang terakhir, layer tujuh, yaitu application. Application layer merupakan prosedur penyambungan komunikasi dari perangkat. Artinya, application layer adalah penghubung antara perangkat dan sistem komunikasi. Contohnya, saat mengirim sorel, program email, seperti Gmail, akan memulai komunikasi dengan jaringan sebelum pesan bisa dikirim. Di sinilah application layer berlangsung melibatkan protokol HTTP, SMTP, FTP, dan telnet. Tahapan ini berhubungan langsung dengan pengguna. Yang ketiga adalah proses kerja. Proses kerja. Pertama, application layer akan mengirim data yang dikirim oleh user pada perangkat penerima data. Kedua, terjadinya konversi email menjadi sebuah format jaringan pada presentation layer. Ketiga, pada session layer akan dipentu sesi perjalanan data hingga seluruh proses pengiriman data selesai dilaksanakan. Keempat, pengiriman melakukan pemecahan data di transport layer dan dikumpulkan kembali pada transport layer penerima. Kelima, network layer akan membuat alamat untuk menyerahkan data ketujuan dengan benar. Kelima, nah ke-6 akan dilakukan pembentukan data menjadi bentuk frame serta alamat fisik dalam data link layer. Ketujuh, pada physical layer, si lapisan utama data akan dikirim melalui perantara jaringan menuju lapisan transport penerima. Ketiga, alur proses akan berbalik serta berlang dari fisikal layer ke operasi layer sampai pengarah ke jaringan komputer user. Pempat, hubungan antara lapisan layer. Satu, physical layer. Bertanggung jawab untuk mentransfer bitbit secara fisik melalui media transmisi seperti kabel atau gelombang radio. Hubungannya dengan lapisan di atasnya adalah dengan menyediakan pengiriman data mentah ke lapisan data link. Dua, data link layer. Menyediakan aliran data yang real-label antara dua perangkat dalam satu jaringan fisik. Menerapkan kontrol kesalahan dan aliran data. Hubungannya dengan lapisan di atasnya adalah dengan menyediakan tanyaan untuk mengirimkan paket data ke lapisan network serta menerima paket data dari lapisan network. Tiga, network layer. Bertanggung jawab untuk mengelola rute dan pengalihan paket data dari satu-satu node ke node lainnya di dalam jaringan. Menyediakan mekanisme untuk mengontrol alamat logis routing dan pengalaman lapisan jaringan. Hubungannya dengan lapisan di atasnya adalah dengan menyediakan layanan untuk mengirimkan paket data ke lapisan transport serta menerima paket data dari lapisan transport. Empat, transport layer. Bertanggung jawab untuk mengatur aliran data antara khos eksponit menangani kesalahan dan mengontrol aliran data. Menyediakan mekanisme untuk mengatur transmisi data yang efisien, andal dan terjamin. Hubungannya dengan lapisan di atasnya adalah dengan menyediakan layanan untuk mengirimkan data ke lapisan sesion serta menerima data dari lapisan sesion. Lima, sesion layer. Bertanggung jawab untuk mengelola, mengatur, dan mengakhiri sesi antara dua perangkat yang berkomunikasi. Menyediakan mekanisme untuk mengontrol dialog antara aplikasi. Hubungannya dengan lapisan di atasnya adalah dengan menyediakan layanan untuk mengirimkan data ke lapisan persetion serta menerima data dari lapisan persetion. enam, persetion layer. Bertanggung jawab untuk mengonvensi, mengekripsi, dan menafsirkan data untuk mengaplikasi yang berkomunikasi. Menyediakan representasi yang independen dan dari format data yang dikirimkan atau diterima oleh aplikasi. Hubungannya dengan lapisan di atasnya adalah dengan menyediakan layanan untuk mengirimkan data ke lapisan aplikasi. Tujuh, aplikasi layer. Menyediakan antarmuka untuk aplikasi pengguna untuk mengakses layanan jaringan. Menyediakan protokol-protokol yang digunakan oleh aplikasi untuk berkomunikasi hubungannya dengan pengguna. Dan aplikasi yang berjalan di atasnya adalah sebagai lapisan teratas dari model OIS. Selanjutnya, kami akan menjelaskan materi protokol TCP IP. Berikut juga ada nama-nama layer protokol TCP IP. Dalam materi ini, yang pertama ada definisi, jenis-jenis protokol TCP IP, alasan menjadi protokol universal, dan yang terakhir penggunaan dalam jaringan komputer. Definisi protokol TCP IP atau IP. Definisi umum protokol TCP IP atau IP. Secara umum, dalam konteks protokol TCP IP atau IP, sebuah protokol dalam aturan atau kesepakatan yang ditetapkan untuk mengatur komunikasi antara perangkat dalam jaringan komputer. Protokol TCP IP atau IP adalah kumpulan protokol yang digunakan untuk mengintransmisikan data di internet dan banyak jaringan lokal atau LANs. Protokol-protokol ini bekerja bersama untuk mengatur proses komunikasi, mulai dari pengiriman data hingga penerimaan dan pengelolaan pesan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis protokol TCP atau IP. Jenis-jenis protokol TCP atau IP yang akan saya jelaskan yaitu menurut diagram protokol TCP atau IP. Yang pertama ada application layer, yang kedua ada transport layer, yang ketiga ada internet atau network layer, dan yang keempat network layer. Application layer, yang pertama yaitu domain name system atau DNS, di mana DNS adalah sistem yang digunakan untuk pencarian nama komputer atau nama resolution di dalam jaringan yang menggunakan TCP atau IP. Transmission control protocol atau internet protocol. DNS biasa digunakan pada aplikasi yang terhubung ke internet seperti web browser atau email. DNS membantu memetakkan hostname sebuah komputer ke IP address selain digunakan di internet. Yang kedua ada POP3 atau post-office protocol version 3. POP3 yaitu protokol yang digunakan untuk mengambil email dari email server. Protokol POP3 dibuat karena desain dari sistem electronic mail atau email yang mengharuskan adanya email server yang menampung email untuk sementara sampai email tersebut diambil oleh penerima yang berhak. DNS juga dapat diaplikasikan ke private network atau internet. Yang ketiga ada IMAP atau Internet Meshack Access Protocol. IMAP adalah protokol standar untuk mengakses email dari server. Fungsinya mirip dengan POP3, namun IMAP menawarkan kelebihan untuk memilih pesan email yang akan diambil, membuat folder di server, mencari pesan email tertentu, bahkan menghapus pesan email yang ada. Kemampuan ini lebih baik daripada POP3 yang hanya memperbolehkan penggunaannya untuk mengambil semua pesan yang ada tanpa terkecuali. Yang terakhir ada SSH atau SecureCell. SSH adalah protokol jaringan yang memungkinkan petutukaran data secara aman antara dua komputer. SSH dapat digunakan untuk mengendalikan komputer dari jarak jauh mengirim file, membuat tunnel yang terekskripsi, dan lain-lain. Protokol ini mempunyai kelebihan disbanding protokol yang sejenisnya seperti TELNET, FTP, karena SSH memiliki sistem otentikasi, otorikasi, dan jenis ekskripsinya sendiri. Yang kedua, transport layer. Dalam transport layer, yang pertama ada TCP atau Transmission Control Protocol. TCP adalah protokol dalam transport layer jaringan komputer yang paling umum digunakan pada jaringan internet, karena kelebihan TCP yaitu adanya koreksi kesalahan. Dengan menggunakan protokol TCP, maka proses pengiriman akan terjamin. Hal ini disebabkan oleh adanya bagian untuk sebuah metode yang disebut Flow Control. Flow Control adalah di mana yang akan menentukan kapan data harus dikirim kembali dan kapan menghentikan aliran data paket sebelumnya. Sampai data tersebut dikirim kembali dan kapan menghentikan aliran data paket sebelumnya sampai data tersebut berhasil dikirim. Hal ini terjadi karena jika paket data berhasil dikirim, bisa terjadi abrakan data. Ketika tabrakan terjadi, maka klien akan meminta kembali paket dari server sampai seluruh paket berhasil dikirim dan identik dengan data aslinya. Yang kedua ada UDP, User Datagram Protocol. UDP adalah salah satu protokol lapisan transport TCP atau IP protokol suites yang mendukung komunikasi yang tidak andal atau unvariable tanpa koneksi connectionless antara host-host dalam jaringan yang menggunakan TCP atau IP. Berikut ini beberapa fitur yang dimiliki oleh UDP atau connectionless tanpa koneksi. Pesan-pesan UDP akan dikirimkan tanpa harus melakukan proses negosiasi koneksi antara dua host yang ingin bertukar informasi. Unvariable atau tidak andal, pesan-pesan UDP akan dikirimkan sebagai datagram tanpa adanya nomor urut atau pesan acknowledgement. Yang ketiga ada Internet Control Message Protocol atau ICMP. Dalam lapisan transport, ICMP berbeda dengan TCP dan UDP. ICMP tidak bisa digunakan secara langsung oleh aplikasi jaringan milik pengguna. Kecuali pada aplikasi Ping yang mengirim pesan ICMP extra request dan menerima extra replay untuk menentukan apakah host tujuan dapat dijangkau dan berapa lama paket yang terkirim dibalas oleh host tujuan. Yang ketiga ada Internet atau Network Layer. IP adalah protokol dalam network layer jaringan komputer yang terdiri atas suatu alamat dari sebuah user dan berfungsi sebagai pengirim paket data ke alamat yang tepat. Oleh karena itu, Internet Protocol memegang peranan yang sangat penting dari jaringan TCP atau IP. Karena semua aplikasi dalam jaringan TCP atau IP pasti bertumpuk pada Internet Protocol agar dapat berjalan dengan baik. IP merupakan protokol pada Internet Layer yang bersifat connectionless, yaitu setiap paket data yang dikirim suatu saat akan melalui rute yang telah ditentukan dengan sendirinya. Paket datagram akan melalui rute yang ditentukan oleh setiap router. Hal ini memungkinkan seluruh datagram tiba di tempat tujuan meskipun dalam urutan yang berbeda, karena menempuh rute yang berbeda pula. Unreadable atau ketidakhandalan, protokol IP tidak menjamin datagram yang dikirim pasti sampai ke tempat tujuan, tapi hanya melakukan usaha sebaik mungkin agar paket yang dikirim sampai ke tujuan. Best effort delivered. Yang ketiga, yang terakhir ada Network Layer. Yang pertama, Point-to-Point Protocol atau PPPP adalah sebuah protokol enskapsulasi paket jaringan yang banyak digunakan pada Wider Area Network atau WAN. Protokol ini merupakan standar industri yang berjalan pada lapisan data link dan dikembangkan pada awal tahun 1990-an sebagai jawaban atas masalah-masalah yang terjadi pada protokol Serial Line Internet Protocol atau SLIP, yang hanya menunggu dan mendukung pengalaman IP statis kepada kliennya. Protokol ini dapat bekerja lebih cepat, terdapat fitur koreksian kesalahan dan adanya sesi negosiasi secara dinamis tanpa adanya inferfensi dari pengguna. Selain itu, protokol ini juga mendukung banyak protokol jaringan lainnya secara simultan. Yang kedua, Serial Line Internet Protocol atau SLIP adalah sebuah protokol yang memungkinkan pemindahan data IP melalui saluran telepon. Sistem ini memerlukan satu komputer server sebagai penampungnya. Protokol ini sekarang sudah tergantikan oleh standar PPP yang memiliki kecepatan proses lebih tinggi. Selanjutnya, ada jenis-jenis protokol TCPIP. Yang pertama, IP Private. Yang kedua, IP Public. Yang ketiga, IP Statis. Keempat, IP Dynamics. Yang kelima, IP Khusus. Dan ke-enam, Kelas-kelas IP. Yang pertama, IP Private. IP Private merujuk pada kelas alamat IP yang terbatas untuk penggunaan di dalam jaringan pribadi. Di dalam protokol TCPIP, khususnya pada versi IPv4, terdapat tiga kelas alamat IP Private yang ditentukan oleh Internet Engineering Task Force atau IATV. Ini mencakup kelas A, Private, rentang alamat IP dari 10.000 hingga 10.255.255.255. Kelas B, Private, rentang alamat IP dari 172.16.00 hingga 172.31.255.255. Alamat-alamat-alamat IP dalam rentang ini biasanya digunakan dalam jaringan lokal atau LAN di rumah, kantor, atau lingkungan bisnis. Mereka tidak diarahkan secara langsung ke internet, tetapi digunakan dalam jaringan internal dan dihubungkan ke internet melalui router atau gateway jaringan yang menerapkan Network Address Translation, atau NAT. Hal ini memungkinkan beberapa perangkat di jaringan lokal untuk berbagi satu alamat IP public untuk mengakses internet secara bersamaan. Yang kedua ada IP public adalah alamat IP yang diberikan kepada perangkat atau server yang terhubung langsung ke internet. Berikut adalah beberapa protokol TCP IP yang menggunakan IP public. Yang pertama ada Internet Protocol atau IP, protokol dasar yang bertanggung jawab untuk pengiriman paket data di internet. IP public digunakan dalam header IP untuk mengarahkan paket data melalui jaringan. Yang kedua ada Transmission Control Protocol atau TCP, protokol yang digunakan untuk memastikan pengiriman data yang andal antara perangkat di jaringan. TCP menggunakan IP public untuk mengirim dan menerima data antara host yang berkomunikasi. Yang ketiga ada User Datagram Protocol atau UDP, protokol ringan yang tidak menjamin pengiriman data yang andal seperti TCP. UDP juga menggunakan IP public untuk mengirim paket data antara host. Yang keempat ada Internet Control Message Protocol atau ICMP, protokol yang digunakan untuk mengirim pesan kesalahan dan kontrol di dalam jaringan. ICMP menggunakan IP public untuk mengirim pesan-pesan tersebut antara host dan router. Semua protokol ini beroperasi di lapisan jaringan atau layer 3 dan menggunakan IP public untuk mengidentifikasi dan mengirim data antara perangkat di internet. Selanjutnya ada IP statis. Dalam protokol TCP IP, termasuk IPv4 dan IPv6, se-alamat IP statis diberikan kepada perangkat jaringan yang membutuhkan alamat yang tetap dan tidak berubah dari waktu ke waktu. Ada dua jenis alamat IP dalam konteks ini. Yang pertama, alamat IP public statis. Ini adalah alamat IP yang ditetapkan secara manual kepada perangkat jaringan dan tidak berubah kecuali diubah secara manual atau administrator jaringan. Alamat IP public ini dapat digunakan untuk mengakses perangkat atau layanan jaringan dari luar jaringan lokal. Yang kedua, ada alamat IP private statis. Ini adalah alamat IP yang ditetapkan secara manual kepada perangkat jaringan di dalam jaringan lokal. Alamat IP ini tidak dapat diakses dari internet secara langsung karena mereka tidak unik secara global. Mereka biasanya digunakan dalam jaringan lokal dan diterjemahkan menjadi alamat IP public oleh router atau firewall saat perangkat tersebut mencoba mengakses internet. Keduanya dapat menjadi penting tergantung pada kebutuhan dan konfigurasi jaringan tertentu. Selanjutnya ada IP dinamis. Dalam protokol TCP IP seperti yang digunakan dalam jaringan komputer, IP dinamis atau dynamic IP adalah alamat IP yang diberikan kepada perangkat jaringan oleh server DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol secara dinamis. IP dinamis dapat berubah sekali perangkat terhubung ke jaringan, sesuai dengan kebijakan DHCP server dan ketersediaan alamat IP dalam jaringan. Protokol TCP atau IP memiliki beberapa jenis IP termasuk IPv4, internet protokol version 4, format alamat IP yang paling umum digunakan saat ini. Alamat IPv4 terdiri dari 4 oktet atau 8 bit dan ditulis dalam format desimal titik atau misalnya 19216801. Yang kedua ada IPv6, yang ketiga ada static IP atau IP statis yang ditetapkan secara manual ke perangkat dan tidak berubah. Kecuali diubah secara manual oleh administrator jaringan, ini berlawanan dengan IP dinamis. Dalam IPv6 tadi menggunakan format alamat yang lebih panjang yaitu 128 bit dan ditulis dalam notasi hexadesimal. Yang ketiga dan yang keempat ada dynamic IP atau IP dinamis. Sebuah alamat IP yang diberikan kepada perangkat oleh server di DHCP secara otomatis dan dapat berubah setiap kali perangkat terhubung ke jaringan. Yang kelima ada public IP atau IP public. Alamat IP yang dapat diakses dari internet biasanya digunakan untuk mengidentifikasi perangkat dalam jaringan yang terhubung ke internet. Yang terakhir ada private IP atau IP private, alamat IP yang digunakan dalam jaringan lokal LAN atau LAN dan tidak diakses secara langsung dari internet. Ini termasuk alamat IP yang ditetapkan dalam jaringan lokal seperti 192168XX dan 10XXX. Dalam konteks TCP IP, IP dinamis dapat diterapkan pada baik IPv4 maupun IPv6 dan digunakan untuk memberikan fleksibilitas dalam pengenugasan alamat IP ke perangkat dalam jaringan. Yang selanjutnya ada IP khusus. Terdapat beberapa jenis alamat IP yang berbeda yang digunakan untuk berbagai tujuan. Salah satu yang paling umum adalah alamat IP public dan alamat IP pribadi. Alamat IP public ini adalah alamat unik yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah perangkat di internet. Alamat IP public biasanya dialokasikan secara unik kepada sebuah perangkat atau jaringan oleh penyedia layanan internet atau ISP dan dapat diakses dari jaringan internet eksternal. Yang kedua ada alamat IP pribadi. Ini adalah alamat yang digunakan dalam jaringan lokal atau LAN atau LAN dan tidak dapat diakses secara langsung dari internet. Alamat IP pribadi tidak unik secara global dan digunakan secara internal dalam jaringan untuk mengidentifikasi perangkat di dalam jaringan. Alamat IP pribadi sering digunakan dalam jaringan rumah atau kantor dan biasanya diberikan oleh router atau server di HCP atau Dynamic Host Configuration Protocol. Selain itu ada beberapa kelas alamat IP yang berbeda seperti kelas A, B, dan C yang masing-masing memiliki jangkauan alamat yang berbeda. Misalnya kelas A memiliki jangkauan alamat yang lebih besar dibandingkan dengan kelas B dan C yang mempengaruhi jumlah perangkat yang dapat dihubungkan ke jaringan. Berikut kelas-kelas IP. Yang pertama ada kelas A, rentang alamat IP 000 hingga 127 255 255 255. Jumlah bit yang dialokasikan untuk bagian jaringan yaitu 8 bit. Jumlah bit yang dialokasikan untuk bagian host yaitu 24 bit. Jumlah maksimum host dalam jaringan 2 pangkat 24 min 2. Yang kedua ada kelas B, rentang alamat IP 128 000 hingga 191 255 255 255. Jumlah bit untuk bagian jaringan 16 bit, untuk bagian host 16 bit, dan jumlah maksimum host dalam jaringan 2 pangkat 16 min 2. Yang ketiga ada kelas C, rentang alamat IP 19200 hingga 23 255 255 255. Jumlah bit yang dialokasikan untuk bagian jaringan 24 bit, untuk bagian host 8 bit, serta jumlah maksimum host dalam jaringan 2 pangkat 8 min 2. Kelas D atau multi-case, rentang alamat IP yaitu 224 000 hingga 239 255 255 255, digunakan untuk tujuan multi-case dan tidak digunakan untuk host tunggal. Yang terakhir ada kelas E atau eksperimental, rentang alamat IP 240 000 hingga 255 255 255, digunakan untuk tujuan eksperimental dan tidak dialokasikan untuk penggunaan umum. Setiap kelas IP memiliki jangkauan yang berbeda untuk bagian jaringan dan bagian host-nya, serta batasan jumlah host yang dapat ditampung. Alasan menjadi protokol universal Alasan menjadi protokol universal 1, sudah terbukti dan teruji protokol TCP atau IP, telah ada dan digunakan secara luas sejak awal pengembangan internet. Seiring dengan pengembangan internet dan jaringan komputer TCP atau IP, telah ditekatkan dan diperbaiki, membuatnya menjadi salah satu protokol yang paling teruji dan andal di dunia. Dua, skenabilitas TCP atau IP, direcang untuk mendukung jaringan dengan skenar yang sangat besar, mulai dari jaringan dokal hingga jaringan global seperti internet. Protokol ini mampu mengatasi kebutuhan komunikasi dari berbagai ukuran dan jenis jaringan. Pertiga, kompatibilitas TCP atau IP, dapat digunakan di berbagai perangkat keras dan dunia, termasuk komputer berbadi, server, router, switch, dan perangkat jaringan lainnya. Ini memungkinkan interoperabilitas yang baik antara perangkat dari berbagai perusahaan dan sistem operasi. Alasan menjadi protokol universal Empat, open standards TCP atau IP, didasarkan pada standar terbuka yang dikelola oleh organisasi independen seperti internet, 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 text, force, dan internet asignate, number, auto, auto, ini berarti bahwa Satisfikasi protokol TCP atau IP, tersedia untuk umum dan dapat diakses oleh siapa saja yang ingin mengimplikasikannya. Lima, fleksibilitas TCP atau IP adalah kumpulan protokol yang sangat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan berbagai kebutuhan jaringan. Ada banyak protokol tambahan yang dapat digunakan bersama dengan TCP atau IP, seperti protokol aplikasi yang beragam HTTP, FTP, SMTP, dan lain-lain, sehingga membuatnya cocok untuk berbagai macam aplikasi dan layanan. Nomor 6, adopsi luas dengan pertumbuhan internet dan kompulasi jaringan, penggunaan TCP atau IP telah menjadi standar terbuka di berbagai sektor industri, pemerintahan, dan akademis. Banyak infrastruktur dan teknologi baru yang dikembangkan juga dirancang untuk berinteraksi dengan protokol TCP atau IP. Kombinasi dari faktor-faktor di atas telah membuat protokol TCP atau IP menjadi fondasi utama bagi kompulasi jaringan di seluruh dunia. Membuatnya menjadi protokol yang universal dan diterima secara luas. Tempat penggunaan dalam jaringan folder Pertama, internet. Protokol TCP atau IP adalah dasar dari internet. Ketika Anda terhubung ke internet melalui penyedia layanan USB, perangkat Anda akan menggunakan protokol TCP atau IP untuk berkomunikasi dengan server dan layanan internet lainnya. Komunikasi antar komputer dalam jaringan lokal Dalam jaringan lokal menggunakan LAN, perangkat seperti komputer, printer, server, dan perangkat lainnya menggunakan protokol TCP atau IP untuk berkomunikasi satu sama lain. Misalnya, ketika Anda menghasilkan file yang disimpan di server dalam jaringan, saat mencetak dokumen krepot jaringan, protokol TCP atau IP digunakan untuk menghasilkan data. Ketiga, transfer file. Protokol seperti FTP, file transfer protokol, dan FTP, secure copy protokol, menggunakan TGP atau IP untuk berkomunikasi transfer file antara perangkat dalam jaringan. Ini sering digunakan dalam situasi di mana file perlu ditransfer atau server dan klien. Kempat, email. Protokol SMTP, Simplement Transfer Protokol, digunakan untuk mengirim email dari klien email ke server email. Term, protokol POP, POP Office Protokol atau E-MAPS, Internet Message Access Protokol, digunakan untuk mengambil email dari server. Protokol ini berjalan di atas TGP atau IP. Kelima, web browsing. Ketika Anda menjelajahi web, bahan-bahan web akan menggunakan protokol HTTP, Hypertext Transfer Protokol atau HTTPS, Secure Helper Transfer Protokol. Di atas TGP atau IP, mengambil halaman web di server web dan menambilkan di layar Anda. Kenap, FUIP, Post-Offer IP. Protokol FUIP seperti SIP, Session Initiation Protocol, menggunakan TGP IP untuk mengatur panggilan suara dan video melalui jaringan IP. Ini memungkinkan protokol suara dan video melalui internet atau jaringan lokal. DNS, Domain Name System. Protokol DNS menggunakan TGP atau IP untuk menyerahkan nama domain menjadi alamat IP. Ini memungkinkan Anda untuk mengakses situs web dengan menggunakan nama domain, seperti google.com, daripada harus mengingat alamat IP yang panjang. Secara umum, protokol ini berperan dalam hampir setiap aspek komunikasi dan interaksi antar perangkat dalam jaringan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.